dibuka mulai 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Peserta pemilu ramai-ramai merebut suara rakyat. Tak terima dicopot dari jabatan Ketua MK, Anwar Usman melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pertukaran tahanan Hamas Palestina dan Israel di masa gencatan senjata diwarnai tangis haru dan berlangsung dramatis. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. SEMR City Rayo, inilah berita pertama. Masa kampanye pemilu 2024 dibuka mulai 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Tiga pasangan Capres dan Cawapres, calon anggota legislatif, hingga partai politik ramai-ramai berebut suara rakyat. Rakyat pun menanti kampanye damai, jujur, adil, dan penuh gagasan yang bergema di segala penjuru ruang publik. Untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya. Masa kampanye pemilu 2024 telah dibuka. Selama 75 hari ke depan, mulai selasa 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang, tiga pasang Capres, Cawapres, calon anggota legislatif, hingga partai politik ramai-ramai berebut suara rakyat. Hari pertama masa kampanye, pasangan Anies Baswedan, Mohamin Iskandar memulai kampanye di tempat yang berbeda. Anies mengawali kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Sebelumnya, Anies meminta restu kepada Ibu Ndadi kediamannya. Sementara Mohamin Iskandar memilih Jawa Timur di hari pertama kampanye. Hari ini kami memulai perjalanan baru. Dan apa yang kami ikhtiarkan masih sama. Kita ingin membawa misi yang sama. Ketika di Jakarta dulu, misinya adalah menghadirkan keadilan. Sekarang kita bawa misi itu ke tingkat nasional. Berbeda dengan paslon nomor satu, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengawali masa kampanye di dua wilayah terluar Indonesia. Ganjar berkampanye di Merauke, Papua Selatan. Sedangkan Mahfud MD bertemu warga Pulau Sabang, Aceh. Ya, kami memulai dari ujung timur dan ujung barat, nanti akan bertemu di tengah. Itulah spirit cara kita bergerak dari pinggir dan kemudian kita akan ke tengah. Sehingga yang pinggir itulah yang mesti kita prioritaskan. Berbeda dengan pasangan nomor urut satu dan tiga, Prabowo Subianto dan Gibran Raga Buming Raka belum cuti kampanye. Keduanya masih aktif sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Ada rencana, teman-teman? Ini bukan tanpa biasa, minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, balik kampanye, sama persiapan semifinal dan semifinal Piala Buming Raya. Pak Prabowo ini? Pak Prabowo ini? Pak Prabowo ini? Mas, kenapa memilih Jaboditabit sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo-Buming Rami untuk kampanye, mas? Pak Prabowo ini tidak perlu ditanyakan. Senin kemarin, Paslon Pilpres, pimpinan parpol peserta pemilu, Panglima TNI, Kapol Ridan, termasuk penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, mendeklarasikan perjanjian pemilu damai 2024. Dalam acara Rakornas penegakan hukum terpadu Bawaslu RI, ketiga pasang Capres-Cowapres menegaskan komitmen pemilu 2024 yang damai, jujur, bersih, adil dan tanpa kecurangan. Di pemilu-pemilu berikut sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini, kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangan. Namun sebelum masa kampanye dimulai, Badan Pengawas Pemilu menyebut telah menangani 33 laporan pelanggaran dan melakukan 33 ribu lebih tindakan pencegahan pelanggaran pemilu sepanjang tahun 2023. Sementara Litbang Kompas dalam survei periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 mencatat 70 persen masyarakat percaya kepada KPU meningkat dibanding Februari tahun 2023 yakni 62 persen dan Mei 2023 di angka 66,8 persen. Sementara kepercayaan kebawah seluruh pada Agustus 2023 mencapai 70,7 persen meningkat dibanding Februari dan Mei tahun 2023. Kepercayaan kepada polisi yang sempat turun pada Februari yakni di bawah 50 persen terus membaik hingga naik menjadi 66,8 persen. Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan netralitas laporan hukum dan penyelenggara pemilu harus benar dijalankan, jangan hanya slogan. Supaya pemilu berjalan dengan lijudil dan tidak ada tekanan dari mana-mana supaya berjalan sesuai dengan kita harapkan supaya kualitas demokrasi kita itu menjadi lebih baik. Sebelumnya, Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo meminta publik melapor jika ada jajaran kepolisi yang tidak netral selama pemilu 2024. Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut ya silahkan saja dilapor tentu kita akan proses. Namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Sementara Panglima TNI Jenderal Agustus Bianto pun sudah menegaskan netralitas TNI harga mati. Koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Sementara itu sebelum masa kampanye dibuka, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan terbaru yang tak mengharuskan Menteri Peserta Pemilu bundur dari jabatannya. Sebelumnya PP No. 32 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat 1 berbunyi. Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Sementara dalam aturan baru di PP No. 53 Tahun 2023 ditambahkan Ayat 1A berbunyi, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Keputusan Jokowi mengeluarkan PP No. 53 Tahun 2023 menuai polemik, terutama aturan yang dibuat mendekati masa kampanye pemilu 2024. Nah itu fokus kita sebenarnya agar Menteri-Menteri tidak menggunakan program negara untuk kepentingan calon-calon tertentu, apalagi fasilitas negara untuk kepentingan kampanye-kampanye tertentu. Nah sejauh ini problematika itu tidak hanya berlangsung di era pemerintahan Presiden Jokowi, hampir selama penyelenggaran pemilu langsung, setelah reformasi, selalu ada upaya penyimpangan-penyimpangan terkait program kementerian dan penggunaan fasilitas negara. Masa kampanye sudah dibuka, kini rakyat pun menanti. Kampanye yang damai, jujur, adil dan penuh gegasan, serta visi misi yang bergembal di segala penjuru ruang publik. Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya. Nyatanya, suara tetesan air gak akan jadi lagu pengantar tidur yang menyak. Makanya soal cat pelapis antibocor, pilih yang aku uproof. Aku uproof dan aku uproof pro. Aku uproof, aku uproof.